Intro Assalamualaikum sahabat cerita puisi yang budiman Inilah film terbaru Salman Khan Judulnya Kisikabai Kisikijan Film ini telah dirilis pada hari lebaran Intro Mimin colek dulu para penonton yang hobi banget Dengan film Salman Khan diantaranya Akun Iklalia, Rido Ladup, Rio Salim, Reza Prananto, Fajar Kanabian, Cute Girls, Siti Fatima Riono, Naini Mukherji, Mama Yasmin, Gusri Weni, Syam Suhaimi, dan lain-lain Seorang gangster Mahafir ingin menguasai sebuah koloni di Delhi atas pesanan pengusaha Polisi setempat dan beberapa anak buahnya memberitahu Mahafir bahwa pekerjaan itu mustahil Mengingat kawasan yang ingin diambil merupakan tempat tinggal seorang pria hebat yang dikenal dengan nama Bayjan Selama ini Bayjan adalah pelindung bagi masyarakat setempat Mahafir membunuh polisi dan anak buahnya yang dinilai penakut Mahafir mengirim anak buahnya yang setia, Tiagi, untuk menghabisi Bayjan terlebih dahulu Masyarakat di sana sama sekali tidak menunjukkan rasa takut melihat gerombolan gangster Tiagi mencari orang bernama Bayjan Namun yang muncul terlebih dahulu ketiga adiknya yaitu Moh, Isk, dan Lo Setelah mereka bersiul, barulah sang pahlawan menampakkan diri Bayjan yang diperankan Salman Khan terlihat sangat kekar, berambut panjang, dan tetap saja ganteng Menghadapi orang-orang jahat, Bayjan tidak ingin banyak bicara Dia menunjukkan kekuatannya dengan mengangkat mobil anak buah Tiagi yang parkir sembarangan Kata-kata Bayjan lebih menakutkan lagi Ancaman kematian yang dilontarkan serasa nyata Bulu kuruk Tiagi dan anak buahnya merinding berhadapan dengan Bayjan Tiagi lebih memilih pamit pergi tanpa memperdulikan mahafir yang mengawasinya Bayjan selalu menjadi kebanggaan masyarakat Adik-adiknya juga sangat menyayangi Bayjan Tapi ada satu hal yang tidak disukai dari Bayjan, yaitu sumpahnya untuk tidak menikah Alasan Bayjan pernikahan akan merusak hubungan persaudaraan Padahal adik-adiknya sudah memiliki calon istri Masalahnya prinsip Bayjan itu harus diikuti oleh adik-adiknya Kami ingin memberitahu Bayjan, tapi bagaimana caranya? Kami tidak mau hidup seperti Bayjan yang tidak menikah Ujar love kepada beberapa warga senior Mereka menyadari jasa Bayjan sangat besar selama ini Tapi itu memang kewajiban Bayjan sebagai kakak Tidak seharusnya Bayjan mengekang hidup mereka untuk tidak menikah Nadiem caca dan warga yang lain marah dengan sikap anak-anak muda itu Mereka harus ingat bahwa janji Bayjan tidak akan menikah demi menjaga adik-adiknya Perjuangan dan pengorbanan Bayjan yang sangat besar tidak boleh dilupakan Nadiem juga mengungkap rahasia yang selama ini disimpan rapat-rapat oleh Bayjan Bahwa sebenarnya Bayjan bukanlah kakak kandung mereka Kalian bertiga bersaudara, tapi Bayjan bukan saudara kandung kalian Ucap Nadiem Moh, is, dan love adalah anak penjaga panti asuhan Ketika panti itu kebakaran, Bayjan yang hidupnya sebatang kara Mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan mereka saat masih kecil Sejak itu Bayjan bersumpah tidak akan meninggalkan kalian Dia tidak menikah karena sumpah itu, terang Nadiem Bayjan membesarkan ketiga adik angkatnya dengan cara sebaik mungkin Tujuan hidup Bayjan hanya untuk kebahagiaan adik-adiknya Kata-kata Nadiem membuat Isk, Moh, dan Love menangis haru Mereka merasa sangat bersalah Ketiga saudara itu berlari mencari Bayjan Setelah di hadapan Bayjan, tak ada kata yang mampu terucap Mereka memeluk Bayjan Persoalannya pacar mereka yang bernama Sukun, Muskan, dan Cahat Ingin tetap menikah Ketiga gadis itu mendatangi Nadiem meminta solusi terbaik Hanya satu solusi yang bisa dilakukan Bayjan harus menikah terlebih dahulu Sebenarnya Bayjan pernah mencintai seorang gadis bernama Bagia Namun Bayjan berpisah dengan Bagia demi ketiga adiknya Tanpa pikir panjang, Moh, Isk, dan Love pergi menemui Bagia yang ada di Mumbai Sayangnya Bagia sudah lama menikah dan memiliki anak Mereka kembali dengan harapan hampa Seorang gadis lain bernama Bagia datang ke Delhi dari Hiderabad Gadis yang diperankan puja Hegde itu memiliki nama lengkap Bagia Laksmi Moh, Isk, dan Love langsung sepakat menjodohkan Bagia dengan Bayjan Tujuan kedatangan Bagia untuk meneliti barang antik selama sebulan Ketiga adik Bayjan menawarkan rumah dekat tempat tinggal mereka untuk disewa Bayjan kemudian dibuat melayani Bagia sebagai penyewa Sayangnya Bayjan sama sekali tidak tertarik dengan kecantikan Bagia Bayjan menyambut Bagia tanpa banyak bicara Sikap Bayjan sangat kontras dengan ketiga adiknya yang pecicilan Mereka bisa cepat akrab dengan Bagia Informasi tentang keluarga Bagia juga dikorek Saya memiliki banyak anggota keluarga yang tinggal bersama Kakak laki-laki saya sangat mendukung apapun yang saya lakukan Dia taat beribadah dan sangat membenci kekerasan Terang Bagia Mendengar itu, Isk dan Love juga menyebut Bayjan tidak menyukai kekerasan Bayjan adalah sosok yang sangat lembut, sopan, dan lucu Bagia percaya begitu saja Padahal di waktu yang bersamaan Bayjan sedang bertarung melawan sekelompok orang tak dikenal yang mengincar nyawanya Bagia mulai kagum dengan Bayjan yang dianggapnya jauh dari kekerasan Apalagi Bayjan begitu dihormati masyarakat Itulah calon suami yang dia dan keluarganya inginkan Bagia tidak marah meski barang antik berusia 400 tahun miliknya pecah karena ditabrak Bayjan Bayjan mah merasa tidak bersalah Syukurlah itu bukan barang baru Ucap Bayjan membuat Bagia gregetan Setelah berhari-hari mengenal Bayjan, Bagia semakin kagum Bayjan juga cukup nyaman bersama Bagia yang ceria Puncaknya ketika ada sebuah mobil melaju kencang Bayjan berhasil menyelamatkan seorang anak kecil dan juga Bagia Aneka saja Bayjan tidak ada, mungkin Bagia sudah tertabrak Kali ini tindakan Bayjan menumbuhkan benih-benih cinta di hati Bagia Bayjan juga tidak bisa menyembunyikan jika dirinya memiliki perasaan spesial untuk Bagia Perkembangan yang terjadi cukup memuaskan Saatnya adik-adik Bayjan dan pacarnya meminta Bagia berbicara dengan Bayjan tentang pernikahan mereka Bagia harus membicarakan itu bukan hanya untuk mereka saja Tapi demi cinta Bagia juga Mata Bagia tidak bisa berbohong jika ada cinta untuk Bayjan Akhirnya Bagia mencoba berbicara dengan Bayjan tentang pernikahan adik-adiknya Bayjan mengakui dirinya khawatir dengan sebuah pernikahan Jika adik-adiknya mendapatkan istri yang tidak baik, hidup adik-adiknya akan hancur Bagia berusaha meyakinkan semua kekhawatiran itu tidak akan terjadi Bayjan pun dipertemukan dengan calon istri adik-adiknya Setelah melihat mereka, Bayjan memberikan persetujuan Momentum itu dimanfaatkan juga oleh Bagia untuk mengutarakan cintanya Bayjan yang sudah bujang lapuk membalas perasaan itu Dia juga jatuh cinta Mereka sepakat menjalin hubungan serius hingga ke jenjang pernikahan Bagia memberitahu kakaknya bala Krishna Gundaman ini tentang Bayjan Krishna meminta Bagia mengajak Bayjan langsung ke rumah mereka di darabat Bayjan setuju-setuju saja untuk bertemu keluarga calon istrinya Di kereta api, sekelompok preman menyerang mereka Bayjan dengan gagah berani memberikan perlawanan Bayjan terlihat sangar, buas, dan ganas Bagia sampai heran melihat aksi Bayjan Orang yang selama ini dianggap lembut justru terlihat ahli gelut Bayjan seolah akrab dengan kekerasan Puluhan musuh di hadapannya hanya dianggap angin lalu Bagia menghubungi adik-adik Bayjan meminta bantuan Padahal sebenarnya Bayjan sanggup menghadapi mereka seorang diri Ketika adik-adik Bayjan tiba, Bagia semakin heran Orang-orang yang dikenal lucu itu juga sangat ganas mengajar musuh Keempat bersaudara itu membunuh preman seperti membunuh nyamuk Mayat dan darah bertebaran Bagia tidak sanggup melihat semua itu Bagia merasa telah ditipu oleh adik-adik Bayjan Saya benci kekerasan dan kebohongan, ucap Bagia Bayjan tidak peduli dengan celotean Bagia Apa yang dilakukan hanya untuk membela diri Bayjan tetap membunuh musuh yang tersisa Di stasiun kereta api, Bayjan justru bertemu Tiagi Tapi Tiagi mengaku tidak terlibat penyerangan itu Serangan ini juga tidak ada kaitannya denganmu Sasaran mereka adalah gadis ini Ungkap Tiagi menunjuk Bagia Tiagi menyebut beberapa kali serangan sudah dilancarkan untuk membunuh Bagia Contohnya Bagia sempat hampir ditabrak Tapi Bayjan menyelamatkannya Mahafir yang mengatur serangan-serangan itu atas perintah Nagi Suar dari Hiderabad Saya tahu karena awalnya saya yang diminta Tapi saya menolak, terang Tiagi Menurut Tiagi, Nagi Suar memiliki permusuhan dengan bala Krishna yang merupakan kakak Bagia Nagi Suar yang kejam telah bersumpah akan membunuh semua keluarga Krishna Tiagi menyarankan Bayjan untuk menjauhi Bagia Mengetahui fakta itu, Bagia juga meminta hal yang sama Bagia tidak ingin Bayjan menghadapi bahaya karena masalah keluarganya Tapi Bayjan tidak mungkin meninggalkan Bagia setelah mengetahui semua itu Apalagi kakak Bagia orang yang tidak bisa menghadapi kekerasan Ketika orang kejam memburu orang lemah Maka harus ada orang yang sangat kejam untuk melindungi orang lemah itu Mulai hari ini, kakakmu adalah kakak saya Keluargamu adalah keluarga saya, tegas Bayjan Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Hiderabad Ketiga adik Bayjan juga ikut untuk mengantisipasi bahaya yang bisa saja muncul Bayjan datang ke rumah Bagia setelah mencukur rambut panjangnya Penampilan baru Bayjan membuatnya terlihat lebih ganteng Bagia memperkenalkan Bayjan kepada kakak tercintanya, bala Krishna Setelah kematian ayah mereka, Krishna adalah kepala keluarga Penerimaan Krishna dan seluruh keluarganya sangat baik Kabar tidak menyenangkan datang dari Tiagi Informasi yang didapatkan Tiagi, Nagiswar akan menyerang keluarga Bagia pada hari Sabtu Saat itu juga Bayjan pergi menemui Nagiswar di rumahnya Saya akan menjadi menantu keluarga itu Saya akan menikah dengan Bagia Akan sangat bagus mengakhiri permusuhan ini Ujar Bayjan kepada Nagiswar Ajakan baik itu tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Nagiswar Balak Krishna Gundaman ini telah melakukan kesalahan besar Ayah Nagiswar yang bernama Rameswar merupakan orang terpandang Rameswar memiliki perusahaan kopi yang dimanfaatkan oleh Nagiswar untuk menyelundupkan narkoboy Untuk memuluskan narkoboy, Nagiswar tetap menyua polisi Namun polisi terus meminta uang suap lebih besar Nagiswar jadi kesal dan membunuh petugas polisi tersebut Istri polisi mendatangi Balak Krishna meminta keadilan Mengingat Krishna juga orang terhormat Nagiswar memohon dan meratap agar Krishna tidak ikut campur Tapi Krishna tidak mempedulikan regegan itu Akibatnya Rameswar selaku pemilik perusahaan ditangkap polisi Rameswar yang selama ini hidup terhormat tidak tahan menghadapi dirinya ditangkap polisi Dia terkena serangan jantung dan meninggal Sejak itulah Nagiswar ingin balas dendam dengan menghancurkan keluarga Balak Krishna Jika Krishna ingin mengakhiri permusuhan Minta dia bersujud di kaki saya memohon ampun Barulah saya akan memaafkannya Ucap Nagiswar Bayjan memiliki pandangan berbeda Kematian Rameswar sebenarnya disebabkan oleh Nagiswar sendiri Balak Krishna tidak akan pernah minta maaf Tolong jangan ganggu keluarga itu lagi Jika Anda orang yang kejam, saya adalah orang yang sangat kejam Tegas Bayjan Kunda Pertemuan itu sama sekali tidak mengakhiri masalah Sebaliknya, kedatangan Bayjan semakin memperkeruh situasi Nagiswar mengirim anak buahnya di malam hari untuk menghabisi Krishna dan semua keluarganya Tiagi menelpon Bayjan untuk memberitahu anak buah Nagiswar sudah ada di depan rumah Bayjan diminta berhati-hati Jika memungkinkan, Bayjan harus meminta bantuan orang bernama Rodiana Hanya Rodiana yang sanggup melawan kekuatan Nagiswar di hidar abad Sayangnya, sudah lama keberadaan Rodiana tidak diketahui Bagia juga mengaku tidak pernah mendengar nama itu Bayjan harus mengandalkan diri sendiri dan adik-adiknya untuk menghadapi serangan Bahaya besar itu disembunyikan dari balak Krishna dan keluarga yang lain Tapi sikap Bayjan yang keluar mengepalkan tangan membuat Krishna curiga Di luar rumah, Bayjan dan adik-adiknya mulai membunuh para penyerang secara diam-diam Mereka berjuang keras melawan musuh yang jumlahnya sangat banyak Hebatnya, Bayjan mampu menghabisi semua penyerang Krishna sangat shock melihat apa yang terjadi Bayjan disaksikan membunuh dengan sangat kejam Padahal Krishna menyetujui Bayjan sebagai calon suami Bagia karena dianggap jauh dari kekerasan Saya tidak bisa menerima Anda menjadi bagian dari keluarga ini, ucap Krishna Bagia angkat bicara membela kekasihnya Semua yang dilakukan Bayjan demi keselamatan keluarga mereka sendiri Bagia juga menceritakan dirinya sudah berkali-kali ingin dibunuh oleh anak buah Nagiswar Jika bukan karena Bayjan, mungkin Bagia sudah tidak hidup lagi Sayangnya penjelasan Bagia tidak mampu meluluhkan hati Krishna Bayjan juga minta maaf jika dirinya membuat Krishna kecewa Bayjan memilih untuk melawan Nagiswar karena tidak ingin Krishna mengemis memohon ampun seperti yang diinginkan Nagiswar Tujuan Nagiswar sebenarnya hanya untuk mempermalukan Krishna dan keluarganya Krishna tetap menyalahkan tindakan Bayjan Jika Nagiswar akan mengakhiri permusuhan dengan permintaan maaf, Krishna siap berkali-kali meminta maaf Jika saya harus dipermalukan demi keluarga, saya bersedia dipermalukan setiap hari, ucap Krishna Malam itu juga, Krishna mengajak Bayjan pergi bertemu Nagiswar Krishna rela membungkuk dan bersujud di kaki Nagiswar demi sebuah maaf Bayjan yang menyaksikan itu sampai tidak tahan Air mata Bayjan menetes begitu saja menyaksikan pengorbanan Krishna untuk keluarganya Nagiswar sangat puas dan bahagia dengan apa yang dilakukan Krishna Nagiswar memberikan maafnya, namun itu hanya topeng saja Kenyataannya Nagiswar tetap ingin membunuh semua keluarga Krishna untuk memuaskan egonya Sementara Krishna mengira masalah telah selesai Hubungan Bayjan dan Bagia direstui kembali Pernikahan pun akan segera dilakukan Aktor besar Telugu, Ramcaran, sampai datang memberikan dukungan atas rencana pernikahan Bayjan alias Salmankan Pernikahan Bayjan akan digabungkan dengan ketiga adiknya Itu artinya akan ada empat pasangan menikah Balakrisna meminta saran pendeta menentukan hari yang baik untuk dilangsungkannya pernikahan Di tempat lain, Nagiswar memerintahkan kedua adiknya menyerang rumah keluarga Balakrisna Para penjahat itu datang membawa sajam dan senjata api Penjaga rumah yang ditemukan langsung dibunuh Sedangkan Nagiswar hanya menunggu di rumah dan mendengar perkembangan dari telpon saja Rumah Krishna diberedel dengan senjata agar semua orang terbunuh Sial bagi Nagiswar, usahanya sia-sia Semua keluarga Krishna telah pergi ke Delhi untuk mempersiapkan pernikahan di sana Nagiswar sangat kecewa dan frustasi Berbeda halnya dengan keluarga Krishna yang sedang asik bercanda ria diliputi bahagia Hari pernikahan itu tiba Akhirnya Bayjan alias Salmankan akan menikah juga Bayjan sudah siap lahir batin untuk membangun rumah tangga Semua orang bergembira Lalu tiba-tiba Dan sebuah ledakan merusak hari bahagia itu Nagiswar datang ke Delhi untuk menuntaskan dendam Pertempuran besar dipastikan terjadi Di hari itu seharusnya Bayjan diperlakukan bakraja karena pengantin Tapi dia dan adik-adiknya dipaksa untuk bertarung Nyali Bayjan sama sekali tidak ciut menghadapi musuh yang terlalu banyak Dia bertempur habis-habisan Sedangkan Krishna hanya berdiri sebagai penonton saja Adik-adik Nagiswar mengincar nyawa bagia Krishna yang selama ini takut kekerasan Berusaha menyelamatkan adik tercintanya Tapi Krishna tidak terbiasa bertarung Dia dikalahkan dengan mudah Berkali-kali Krishna terkena sabatan golok Krishna sudah terluka parah Sebentar lagi Bagia akan dibunuh Ibu Bagia berdoa agar putranya Krishna Mau menyelamatkan adik tercintanya Semua orang panik melihat nyawa Bagia dalam bahaya Berbeda halnya dengan Bayjan yang tidak mengkhawatirkan Bagia Karena Krishna ada di sana Ternyata Krishna adalah orang yang dulu dikenal sebagai Rodiana Masa lalu Krishna sangat berbeda Dia terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan Bertempur dan membunuh Krishna memiliki banyak musuh Sehingga suatu hari Bagia menjadi korban Bagia sempat terluka parah saat masih kecil Karena dilukai oleh musuh Krishna Sejak itulah Krishna bersumpah Untuk melepas senjata dan menjauhi dunia kekerasan Dulu dia melepas senjata Karena saudara perempuannya Sekarang dia pasti akan mengambil senjata lagi Demi adik perempuannya Ucap Bayjan Keyakinan Bayjan 100% benar Ekspresi wajah dan mata Krishna Tiba-tiba berubah melihat Bagia akan dibunuh Dalam sekejap Krishna mampu membunuh adik Nagiswar Orang-orang kaget melihat perubahan Krishna Terutama Bagia dan Nagiswar Bagaimana tidak Krishna dengan enteng membunuh banyak orang Padahal dia dianggap penakut yang membunuh semut saja tidak tega Krishna juga berani melawan Nagiswar Bayjan ikut membantu Pertempuran hari itu membuat dua adik Nagiswar terbunuh Nagiswar juga meninggal Film belum berakhir guys Satu lagi musuh Bayjan yang baru datang Yaitu Mahafir Balak Krishna diminta tidak ikut campur Dan duel Bayjan melawan Mahafir pun dimulai Seperti film Bollywood zaman dulu Awalnya Bayjan kalah Mahafir menghajar Bayjan sepuasnya Bayjan terlihat tidak berdaya melawan Mahafir Bahkan Mahafir berhasil menyiksa Bayjan hingga tidak bergerak lagi Adik-adik Bayjan dan masyarakat setempat mulai bersiul membangunkan Bayjan Bagia juga ikut bersiul Bayjan pun mampu bangkit dan menunjukkan tubuh sixpacknya Kekuatan Bayjan kembali seperti sedia kala Kali ini Bayjan sesumbar Dia mempersilahkan Mahafir untuk memukulnya Pukulan Mahafir hanya seperti gigitan nyamuk bagi Bayjan Setelah puas bermain-main Giliran Bayjan yang beraksi Pukulan Bayjan membuat Mahafir langsung tersungkur Bayjan tak harus menghajar Mahafir Hingga penjahat itu tidak bernafas lagi Acara pernikahan siap dilanjutkan kembali Film diakhiri dengan Bayjan menjalani kehidupan bahagia setelah menikah Namun seseorang mengawasinya dari kejauhan Itulah pertanda kemungkinan besar film ini akan ada kelanjutannya Sudah dulu ya Sampai jumpa